Baru saja kami selesai bertemu dengan Pak Sakroni membahas tentang perkenaan kegiatan perpulauan ini pada tanggal 4 Juni 2022. Ini adalah satu kegiatan yang kita harapkan bisa bersama-sama menempatkan Jakarta-Indonesia sebagai bagian dari kancah global dan kita semua berharap bisa berjalan dengan sukses. Pada pertemuan tadi, perlu saya sampaikan dengan Pak Sakroni bukan pertemuan pertama, tapi kami perlu tegaskan bahwa kita menitipkan amanat untuk menjadi ketua pelaksana kepada Pak Sakroni karena beberapa hal. Pertama, Pak Sakroni ini adalah seorang yang berpengalaman di dalam kegiatan balap mobil, di dalam kegiatan racing yang amat diperlukan ketika kita melaksanakan sebuah kegiatan seperti Formula E. Yang kedua, beliau adalah ketua perkumpulan mobil listrik. Penugasan ini memang dilakukan sekarang sesudah pada tanggal 16 Oktober yang lalu secara resmi Jakarta ditetapkan sebagai lokasi dan minggu lalu kita tetapkan bersama ketika berkumpul dengan co-founder dari Formula E yang datang ke Jakarta. Pada saat itulah kita bersama-sama menetapkan. Walaupun kalau bicara pembahasan mengenai Formula E dengan Pak Bapang Susatyo, dengan Pak Sakroni, itu sudah berlangsung dengan lama. Oke, teman-teman tahu persis, saya bekerja selalu menuntaskan baru mengumumkan. Tidak mengumumkan ketika belum bekerja. Kerjain dulu semuanya sampai beres baru. Pertama, dalam beberapa kali ketemu, saya mau menerima amanah ini dengan satu syarat bahwa adalah untuk kepentingan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena ini adalah brandingnya, branding negara yang kita mesti sama-sama suksesi dalam kegiatan Formula E di Jakarta. Terima kasih.